Saya Dr. Tata dari Klinik Dermapro Jakarta. Jadi hari ini di klinik ada pembukaan klinik VIP. Jadi tujuannya adalah, kan selama ini pasien makin banyak dan kita ruangan kan terbatas. Jadi saya pikir untuk mempertinggi tingkat kepuasan pasien selama kita, kita memperlebar lantai dua supaya pasien lebih ngerasa lebih presesi, juga lebih ngerasa lebih homey, terus gak perlu desek-desekan sama pasien yang lain juga, kita meningkatkan pelayanan kita. Nah, mengenai tren kecantikan 2017 yang menjadi tema dari Dermapro, tema dari klinik VIP kita adalah kita lebih mengangkat perawatan-perawatan yang jarang dilakukan oleh klinik-klinik lain, seperti tren untuk bikin forehead augmentation arah Korea. Kan selama ini banyak pasien yang gak tau, misalnya kalau misalnya pengen kelihatan awet muda, itu kita bisa melakukan sesuatu dengan jidat kita. Jadi kita bisa nambah, kayak misalnya orang-orang kan banyak pergi ke Korea buat nambahin lemak ya, ke jidatnya supaya kelihatan lebih awet muda, jadi itu bisa untuk mengangkat mata, bisa untuk membuat siluet hidung lebih bagus, ya begitu. Jadi, feelernya sama, cuma kita taruh di area yang berbeda untuk menghasilkan efek yang berbeda juga. Nah, kemudian kita juga ada benang yang terbaru, jadi benangnya ini, tadi saya udah lakukan ke TESA, bisa lihat dikutanya juga, nanti di Youtube kita buat benangnya ini langsung kelihatan hasil. Tidak ada biru, tidak ada menggak, pasien bisa langsung aktivitas, dan bertahannya lama, sampai 2 tahun. Itu jadi, untuk pasien-pasien yang sibuk, yang tidak punya banyak waktu, tidak bisa berdiam di rumah, sehabis perawatan, kita menawarkan solusi seperti itu. Jadi, sebenarnya prinsipnya benang sekarang saya ubah menjadi instant result, no blind time, dan long lasting effect. Nah, kemudian kita juga treatment unggulan kita bahwa whitening, yang banyak orang Indonesia pengen banget kulitnya jadi lebih putih. Jadi, kita banyak banget produk-produk baru, yang memang di klinik lain belum ada, perpaduan antara infus, juga obat minum, juga body lotion. Jadi, dengan sekali aja kita bisa dapatkan hasil, karena memang semua produk-produk ini kita yakinkan bahwa produk itu benar-benar hasil. Itu yang tren yang kita angkat di 2017 ini. Dan semoga, menurut saya bisa mencoba dan membuktikan sendiri apakah benar-benar itu efek atau enggak. Jadi, sebenarnya kalau Dermapro ini, seperti di Jakarta Barat kan banyak banget ya. Cuman saya tuh orangnya senang belajar. Jadi, Dermapro ini, saya didikan tuh, saya pengennya dia terdepan dalam hal teknologi. Misalnya, kayak tadi tren kecantikan gitu, bahwa sesuatu orang yang belum mencoba, saya udah lebih dulu. Kita udah mulai PRP 8 tahun yang lalu, saya belajarnya orang baru kenalnya sekarang. Juga sama kayak benang, saya mulai belajar benang tuh dari tahun 2013, baru bukunya juga sekarang. Barang kayak misalnya benang-benang yang baru yang tadi saya pasang juga mungkin banyak dokter yang mau melakukan untuk hasil yang seperti itu. Jadi, saya maunya biarpunnya satu-satunya klinik di Jakarta dan saya memang gak expand ke area lain-lain, tapi orang bisa tahu gitu. Bahwa klinik kita berbeda dalam hal perkembangannya. Maksudnya, terdepannya adalah hal inovasi dan juga skill dokter-dokternya juga bisa diadu. Bahwa kita memang, saya sangat-sangat ini ya, selektif terhadap training terhadap dokter-dokter saya. Saya cuma mau kayak dokter-dokter dari luar yang training dan itu memang benar-benar harus saya sendiri tahu gitu kualitas dokternya seperti apa. Supaya mereka juga menjadi dokter yang skillful. Artinya, antara harga dengan kualitas pelayanan yang kita beli ke pasien juga spending. Jadi, kebanyakan pasien-pasien di sini pun seperti yang kita lihat bahwa artis tidak gampang diajak sesuatu klinik. Dan kebanyakan pasien sayang artis juga itu dari mulut ke mulut. Jadi, mereka puas dengan hasilnya dan mereka bisa ajak teman, ajak teman, ajak teman dan itu berkembang. Sama dengan pasien juga. Kita tidak banyak menghabiskan budget untuk marketing gede-gedean, tapi memang pasien saya kebanyakan dari mulut ke mulut. Jadi, berkembangnya seperti itu. Jadi, saya maunya menjadi klinik yang terdepan dari hal teknologi, juga kualitas pelayanannya juga bisa diadu lah sama klinik lain. Jadi, kalau misalnya kita kayak treatment yang untuk usia sih sebenarnya menurut saya pasien saya sih tergantung ya. Karena sekarang Korea menjamur di mana-mana, bangsa pasar Korea belasan tahun, akhirnya mereka juga terpengaruh kan. Usia 17 tahun, saya pernah punya pasien 20 tahun, pengen di benang hidung gitu ya. Tapi ya menurut saya karena memang benang hidung itu sesuatu yang aman untuk dilakukan, jadi juga tergantung dari pasiennya juga. Kalau memang dia udah siap dan orang tuanya mengizinkan, ya buat saya no problem gitu kan. Bukan berarti saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya ya jangan akan menimbulkan masalah. Tapi saya yakin itu aman dan dia udah oke, dia tidak dalam paksaan, orang tuanya juga oke. Menurut saya ya nggak masalah gitu, tergantung usia. Kalau batas atasnya ya tergantung lah, ada juga oma-oma yang masih mau dan itu terserah sih pasien saya sih varietingnya dari usia tuh sangat lebar gitu. Karena memang perawatan di sini juga sangat banyak kan jenisnya. Terus mengenai perawatan untuk laki-laki, nah sekarang kayak Vero bilang, emang kebanyakan laki-laki tuh sekarang udah mulai memperhatikan ya. Bukan berarti dia jadi cewek, nggak. Dia bukan, kalau pasien saya kebanyakan bukan dia maunya nggak misalnya dagunya dari lancip atau misalnya hidungnya, nggak. Dia cuma mau jerawat kan zaman dulu nggak punya cara satu-satunya ke salon di facial which is tuh sakit kayak gitu. Kebanyakan pasien saya kalau cowok sih ke sini tuh pasti cuma jerawat sama menghilangkan bekasnya. Udah, tidak ada yang sampai, duh pengen dibentuk mukanya kayak ini, nggak. Dia kebanyakan, rangenya kalau rata-rata tuh kebanyakan cuma itu. Saya berjerawat, saya pengen menghilangkan jerawat, dan saya kan zaman dulu tuh banyak yang salon-salon dipencet-pencet kayak gitu. Jadi bekasnya tuh tersisa sampai sekarang, dan itu kan membuat nggak beda ya. Karena kan sekarang orang pengennya juga, bukan dari masalah dia pengen centil atau apa, tapi kan kita dunia kerja pasti penampilan juga berpengaruh. Jadi mereka cuma menghilangkan bekasnya, kayak gitu-gitu. Kebanyakan cuma beli krem, laser kayak yang Vero tadi bilang, kayak gitu. Atau sabun cuci muka, dan facial kayak gitu-gitu sih. Nggak sampai berlebihan kayak yang dilakukan oleh cewek, no. Cuma memang trennya, untuk soal memperhatikan kulit itu berkembang banget sekarang. Kalau canggih-canggih sebenarnya kalau dalam masalah mesin itu bagus ya. Kayak misalnya, saya punya mesin jerawat. Zaman dulu kan orang tuh harus, kalau misalnya jerawat, pencetin sakit. Atau disuntik sakit. Kalau saya laser jerawat, kita bener-bener nggak sakit. Jadi nggak usah suntik-suntik, nggak usah pencet-pencet, itu jerawat bisa langsung kempes. Nggak ada bekasnya, kayak gitu-gitu. Itu sama. Jadi menurut saya itu membantu sekali dari segi pasien ya. Yang mungkin nggak mau dininin pasien adalah krem. Jadi kan sekarang orang udah lelah sama krem-krem yang bikin merah. Bikin merah, ketat, kering, kelupas, panas, gatel. Mereka pengennya back to nature. Jadi kita, pasien-pasien saya juga karena mereka udah aware dengan masalah pengetahuan seperti ini. Dia maunya krem-krem itu yang, that's okay for me, dok. Maksudnya kita pakai krem-krem yang slowly aja hasilnya. Tapi itu tidak membuat kulit saya menjadi rusak. Atau kulit saya menjadi terlalu sensitif. Kan tau sendiri kalau misalnya terlalu banyak pakai krem-krem yang mengandung bahan-bahan kimia gitu. Itu jadinya kan jadi merah, tipis, kelihatan uratnya kemana-mana. Dan di bawah sinar matahari itu jadinya kayak kertas. Itu yang pasien udah nggak mau. Jadi mereka udah beralih ke bahan-bahan yang alami. Aloe vera, peptide gitu. Yang memang bisa dipakai seumur hidup. Artinya kalau krem-krem dokter kan kebanyakan kalau kamu hamil. Usually you have to stop that. Nah, kita menyediakan krem-krem yang memang ada badan pomnya. Anda bisa pakai kapanpun. Even kamu lagi hamil, nyusuin. Itu benar-benar oke. Itu yang masyarakat sekarang lebih aware sih. Untuk perawatan-perawatan yang memang bisa diserap sama tubuh. Bisa long lasting efeknya dan nggak berisiko kayak tadi itu. Kecanduan ya mereka bilangnya. Kita menyediakan krem-krem yang seperti itu. Saya sih memang waktu kita launching klinik ini ya memang yang saya tekankan itu sih. Kayak forehead augmentation itu sesuatu yang baru. Terus kayak benang juga sesuatu yang baru. Dan memang belum banyak yang cobain gitu. Jadi, kalau dari alat sendiri kita nggak terlalu banyak ini ya. Tapi memang saya lebih banyak ke skill. Kayak filler botok sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi ilmu itu selalu berkembang. Jadi, dari Dermapro sendiri kita dengan filler botok yang sama yang dipakai oleh semua dokter. Saya pengennya pak hasian mendapatkan hasil yang berbeda jika datang ke klinik kita. Itu yang kita tekankan. Ya, kalau misalnya masih belum punya klinik tetap. Atau misalnya mau coba misalnya perawatan. Kan selama ini takut ya misalnya filler botok atau benang. Boleh coba klinik kita bisa buktiin gitu. Bahwa memang kita skill dokternya berbeda dengan yang lainnya. Jadi, Anda coba dari perawatan yang ringan dengan dulu. Kalau Anda suka, Anda bisa berkembang di perawatan yang lebih ini lagi ya. Lebih, istilahnya lebih invasif lah di klinik kita. Terima kasih.